Intro Berawal dari aktif di kepanitiaan zaman sekolah, sekelompok anak muda kreatif ini membangun usahanya sambil menjalani pendidikan. Bekerja di bidang yang jadi passionnya untuk meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman, dan memperoleh penghasilan. Sangat menginspirasi bukan? Intro Hai people, kita ketemu lagi di Ini Usahaku. Kali ini kita di salah satu tempat di kota Semarang, di belakang ada teman-temannya lagi pada kerja. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah kerjaan atau usaha, nggak perlu lulus kuliah dulu. Bahkan ketika masih kuliah pun sudah boleh dimulai, sudah bisa dimulai loh. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari RG.ID, yang mereka ini di masa mudanya sudah mulai berkarya dan mengembangkan usaha. Jadi kita langsung kenalan aja yuk. Bareng sama, pertama ada Gading, yaitu CEO dari RG.ID. Betul ya, dan juga Max, Direktur dari RG. Apa kabar kalian? Baiklah, Alhamdulillah. Banyak gimana, Pak? Baik juga. Senang banget, terima kasih kita sudah diboleh main ke sini ya. Siap. Ini kalau boleh kita omongin dulu, kantornya ada di mana sih ini? Ini kita lagi ada di Jalan Geja Barat 1, nomor 11, Semarang. Ini memang kita ada di Gedung Kos sebenarnya, Gedung Kos. Pegawai gitu kan, tapi kita Alhamdulillah di sini dapat space gitu, di lantai 3 gitu, kita dapat space buat berkantor di sini. Gitu sih, jadi kita di daerah Gajar Barat 1. Oke, berarti ini tempat-tempat yang kalau kerjanya tetap ngantor ya? Gak yang dari satu kafe ke kafe yang lain ya? Dulu juga gitu ya? Dulu gitu ya? Kalau bosan tinggal ke kafe ya? Iya. Nah, ini pertama-tama kalian berdua kok bisa kenal, terus usaha bareng itu gimana sih? Siapa dulu nih? Gimana nih? Aku dulu mungkin ya? Oke. Jadi dulu kita sebenarnya, aku sama Max ya, aku sama Max ini sebenarnya ada kelas sama kelas sih sebenarnya sih. Cuman kita, dulu kan kita sering kepanitiaan gitu ya, kepanitiaan, event-event. Nah, di suatu event itu, event cheerleading ya, event cheerleading itu, kita sering ngobrol nih, sering ngobrol. Kan kita sering kepanitiaan, foto, video, desain begitu kan. Terus, why not kita nge-monetisasi atau gimana caranya kita, misalnya kata, dapet uang gitu ya, mungkin dari skill yang kita punya gitu. Karena kita kan mungkin sering berkeluh kesah nih, sebagai panitia gitu kan, cuman dikasih terima kasih gitu kan. Terima kasih. Terima kasih gitu kan. Nah, akhirnya kita, sama Benet kita bikin suatu tim gitu, itu yang kita agak seriously buat ngerjain projekan klien gitu sih. Jadi yang awalnya dari satu kepanitiaan, kemudian bareng-bareng di cheerleader itu sebagai tim dokumentasi ya. Bukan yang cheers kan ya? Bukan. Takutnya di lempar-lempar gitu. Oke, dan kemudian akhirnya dari situ malah jadi pengalaman untuk punya bekal, kemudian membuka usaha sendiri gitu ya. Pertama kali punya ide bikin usaha itu siapa yang mencetuskan? Bareng-bareng sih waktu itu, kalau gak salah ya. Awalnya malah kepikiran tuh bertiga atau berdua dulu gitu. Jadi baru berdua gitu, lagi selesai kerjaan nih. Kita nongkrong kafe, gimana enggak kalau buat gini-gini-gini. Yang lain juga pada gas, jadi ya berawal dari situ lah. Oh, barangnya enggak anak-anak wacana ya, langsung gas. Beneran dijalannya. Tapi kan dulu kan kita ngerasa, gak mungkin sih kayaknya ngejalanin ini cuma dua atau tiga orang. Kita kan juga butuh tambahan, tambahan tim gitu. Kita bertambah satu atau dua orang gitu. Itu tahun berapa berarti awal mau bikin? 2019? 2018? 2018 akhir. Kalau gak 2019 awal gitu. Sudah gak lama berarti yang empat tahunan ya? Tiga tahunan. Tiga tahunan. Oke, berarti merasakan sebelum pandemi dan selama pandemi. Dan selama pandemi juga. Kamu gading ya masuk kuliah ya? Kuliah semester awal itu dulu, semester 1-2 itu. Kalau Max baru lulus, kelas 3 masih emalan. Baru kelas 3 emalan saya. Baru kelas 3 emalan saya. Itu kalian gak ribet, kamu kelas 3 kan? Biasanya UN gitu kan, harus fokus. Ini malah nyambi, ngebangun bisnis gitu. Jadi struggle-nya lebih ke... Nah, ini pas waktu deket-deket mau ujian nih. UM sama SBM ke UNIF. Kerjaan kok banyak. Jadi gimana gitu? Aduh, duit gak ada yang masuk. Kalau kerjaan ditinggal, nanti juga gimana gitu UMnya gak masuk. Banyak kepikiran sih. Terus seantinya gimana? Yang dipilih yang mana nih? Karena banyak omelan dari mama, ya pendidikan dulu. Tetap diutamakan ya? Tetap kalau tiap ada jeb, aku ataupun mas tetap saling memastikan sih. Lagi sibuk apa enggak? Kalau enggak, yaudah aku setelah kata atau max itu menarik orang lain aja daripada ganggu pendidikan gitu kan. Tetap kita saling memastikan aja sih. Oke, baik. Jadi makanya ada tim tadi itu untuk membantu ya. Betul, betul. Kehidupan pendidikan jalan, pekerjaan jalan. Betul, betul. Dan kemudian setelah setuju di masa-masa pendidikan itu sambil membangun RG. RG sendiri ini artinya apa sih? RG sendiri, sebelumnya kita namanya sebenarnya RG visual. Ada visualnya di belakangnya. Oh, ada visualnya. Jadi kata RG itu sendiri sebenarnya gabungan dari dua kata sih. Kata art dan Ciji. Nah, Ciji ini tuh kan di bahasa Jawa artinya satu ya. Nah, kita sebenarnya basicnya teman-teman anak SMA Satu Semarang. Nah, anak SMA Satu Semarang kita wakilkan dengan nama Ciji itu sendiri. Kemudian kita adalah kumpulan orang-orang yang ya mungkin berseni gitu ya. Mungkin foto, video, desain gitu kan. Semua ranah bidang ilmu seni gitu kan. Kita wakilkan dengan kata art itu sendiri. Nah, kan awalnya kan ada kata visual begitu kan. Visual itu kan mengembarkan sebuah pekerjaan yang menghasilkan fisik atau kasat mata begitu kan. Cuman makin ke sini kita jatuhnya lebih ke agensi mungkin ya. Penyediaan website, kemudian semua bidang digital yang kita nggak mau dibatesin dengan foto, video, desain saja. Makanya kita dengan ini mungkin kita sepakat menghilangkan kata visual itu sendiri sih. Jadi kita bisa meranah atau meleberkan sayap ke bidang yang lainnya. Nggak cuma foto, video, desain, atau visual gitu sih. Makanya kita sekarang cuma RGID aja gitu. RG Indonesia gitu sih. Nanti cukup visioner ya. Bahwa nanti nggak cuma visual aja semuanya kalau bisa digarap. Begitu. Dan kemudian dari Gading serta Max, ini ketika membangun RG, anak muda itu kan pasti salah satu kesulitannya masalah modal nih. Gimana waktu di awal menanggungnya? Mau gue nih masanya kajiannya mungkin. Jadi sebenarnya udah ada pertama kali main kamera itu dari SD. Dulu kamera kecicilan, yang pokoknya... Poked kamera. Poked kamera. Terus masuk ke SMP kelas 1, Papa juga suka foto-foto. Belilah kamera. Dulu suka foto-foto juga. Malah basic-ku dulunya di fotografi, bukan videografi seperti sekarang. Nah, jadi awalnya dari situ suka-suka-suka. Kadang juga ngeliatin hasil, hasil edit, hasil fotonya, ngeliatin ke Papa, hasil video. Suka, jadi support alhamdulillahnya. Lama-kelamaan minta nih, suka nih, ada tim juga. Tapi kata Papa, ada feedbacknya lah. Tunjukin hasilnya, bukan cuma dari karya juga, tapi dari materinya. Kadang juga pernah di suatu occasion, bilang sama Papa, buat kredit barang dululah. Misalnya buat pengadaan, ntar uangnya dikebalikan. Alhamdulillah, lancar. Oke, baik. Jadi dapat dukungan orang tua, tapi tetap bertanggung jawab dengan, kemudian nanti akan dikebalikan. Kita pun juga tetap, silah kata profesional gitu ya. Kita semua ketemu sama ayahnya Max, yang alhamdulillah support secara moral atau moral, kita juga di support gitu kan. Kita juga, setelah kata, pitching juga ke ayahnya. Klien pertama ya? Kita gini-gini. Investor juga. Komodal. Gitu. Oke, baik. Seru ya, ternyata anak muda bisa memulai usaha begitu kan. Pasti ada jalannya kalau mau berusaha. Dan yang paling penting, pertama niat serta kemampuan harus ada. Dan sekarang sudah melayani apa saja kalau gitu jasanya? Memang kita sebenarnya ranahnya masih di Semarangan aja sih. Klien-klien Semarang. Kalau sekarang kita kebanyakan masih event, kemudian acara foto video untuk kemahasiswaan, gitu banyak sih kita. Rata-rata event sih. Jadi lebih bergerak ke event tadi ya. Tapi tadi aku juga tertarik nih, kalau ternyata pegang website juga. Nah, nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya. Jadi buat e-people, jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Terima kasih telah menonton! 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 Tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es Congli pas banget nih. Es Congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan KYIJ Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semurat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama toping sago mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang! E-People kita lanjut lagi di Ini Usahaku, episode RG.id. Tadi kita ngomongin tentang layanan atau jasa yang diberikan oleh RG. Ada berupa desain, foto, video, dokumentasi kegiatan, dan ada website juga. Nah, itu ada paket-paket tertentu nggak nih? Atau gimana sih caranya kalau mau pakai jasanya? Nah, untuk website ini memang kita jujur layanan baru gitu ya di RG gitu ya. Itu kan tadi kan, tadi awalnya kita kan RG visual tadi itu kan. Makanya kita kata visual kita ingin hilangkan karena kita ingin melebarkan sahab ke bisnis digital yang lainnya. Seperti pengelolaan sosmed dan juga ada pengadaan website juga. Nah, untuk website karena kita memang masih baru, memang untuk sekarang kita masih based on request atau permintaan dari klien. Untuk paket kita masih dalam tahap pembuatan, jadi selama ini kita masih dalam kita yang mengajukan penawaran atau menyesuaikan penawaran dari pihak klien sih. Oke. Begitu. Dan kemudian untuk dapat kliennya sendiri gimana? Mungkin, Pak. Gimana ya? Kebanyakan itu kita juga dari kenalan ya, terus dari kenalan merambat-merambat terus lah. Relasi. Kadang juga jarang sih sebenarnya. Pengajuan, pengajuan kerjasama, pengajuan misalnya mereka butuh apa, kita juga melayani gitu. Sebenarnya apa ya? Lebih banyak kemana gitu? Mulut ke mulut sih. Mulut ke mulut sih. Kalau secara bahasa marketing mulut ke mulut sih. Jadi, silah kata mungkin klien kita puas gitu ya. Nah, klien kita merekomendasikan ke temannya. Dan itu terus menerus sampai bahkan kita ngobrol sama klien itu, klien kita kayak kenal sama ini-ini itu ternyata dari mereka informasinya. Kalau secara marketing di sosmed sih kita masih mencoba meranah ke sana, cuma kita masih fokusnya ke mulut ke mulut aja sih. Memuaskan klien lah. Maksudnya, itu memang tujuan kita memuaskan klien itu kan secara nggak langsung mereka akan menyebarkan informasi positif kan ke teman-temannya gitu. Oke, baik. Jadi, kepuasan klien yang itu nanti akan membuat semakin meluas begitu ya. Betul, betul. Testimoni bagusnya itu yang nanti akan bikin orang. Kita mengandalkan itu sih. Kemudian balik lagi dan semakin datang banyak pelanggan baru. Iya, betul. Dan kalau mau, kita misalnya mau ada acara, mau bikin ikan. Harus hubungin ke mana, hamin berapa, dan prosesnya seperti apa? Iya. Kalau mau mencari tahu informasi tentang RG, kita sebenarnya sudah banyak informasi. Pertama, kita ada di Instagram, RG.ID. Dan juga kita ada website dengan alamat yang sama, RG.ID. Kemudian di sana sudah ada kontak person-nya juga. Kemudian untuk masalah waktu, malah rata-rata kita sebenarnya banyak event atau kebutuhan yang dadahkan sih, hamin satu bahkan kita sering. Oh iya. Hmin satu. Hmin satu kita juga cukup banyak. Jadi memang kita nggak terbatas oleh kapan minimal untuk memesan. Tapi kita tetap menyusahkan kondisi. Kalau misalnya hamin satu kita bisa, ya ayo gas. Tapi kalau misalnya emang itu kemepetan atau proyek besar dalam hamin satu, ya kita mending memilih untuk menunda atau tidak menyujui daripada ada apa-apa, kemudian tidak puas atau bagaimana, kita mending profesional tidak menyujui saja sih. Oke, jadi ini makanya penting juga buat kita untuk belajar say no gitu ya. Nggak semuanya di yes, tapi nanti malah di belakang hasilnya kurang memuaskan. Walaupun emang budgetnya besar gitu ya mungkin, tapi kalau masalah waktu itu tidak mencukupi, ya kita mending tidak saja sih gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk dari segi waktu tadi, kalaupun memang eventnya masih oke lah bisa dipegang, tapi dalam waktu yang singkat tadi persiapannya. Ada perbedaan biaya nggak? Pasti ada, itu kan kos untuk mempersiapkannya juga lebih besar pasti. Itu kan prioritas waktunya juga. Kita harus memprioritaskan proyek sesuai dengan, apa ya, bukan nominal sih mungkin dari segi skala proyek itu sendiri, kita harus memprioritaskan kan. Nah itu kita juga harus memakan waktu yang banyak, itu kan ada kosnya sendiri, kos untuk waktu mempersiapkan. Kemudian kita harus segera, kalau misalkan ada butuh alat dari luar, kita kan harus mencari, itu kan butuh waktu juga. Itu kan memang ada kos tambahan sih pasti sih. Oke, baiklah. Jadi ya tergantung, semuanya nanti bisa dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan. Ini kalian malah langsung, kita bikin sendiri aja. Pernah mikir nggak ada pengen cari pengalaman, ikut perusahaan atau agensi dulu deh? Iya. Jadi, saya dulu malah berapa, bukan langsung ke usaha ini. Jadi, ada invitasi orang wedding, ikut, ikut video, ikut ngemoto. Tapi dengan bayaran, ya nasi kotak lah paling, kalau nggak catering gitu. Padahal juga terima kasih juga. Oh, naik ya? Tadinya dari terima kasih jadi nasi kotak. Iya, semua yang nasi kotak gitu. Ngikut orang dulu, mulai mengerti apa maunya orang, gimana hasil yang bagus, komposisi dari foto atau videonya. Ngikut dulu, baru berani nyemplung ke dunia ini. Dan kalau dari aku sendiri, memang dulu, waktu awal-awal RG itu kan, saya juga ada sampingan juga, itu saya dan teman saya itu ikut suatu agensi juga sebenarnya. Cuman, memang nggak terikat oleh waktu sih, jadi santai gitu. Kita juga banyak belajar dari sana juga, dan ilmunya kita terapin ke RG ini. Nah, dan ke sini atau ke belakangan ini, kita memang sudah, istilah kata, menganggarkan kalau member dari RG kita ini, kita anggarkan untuk ikut workshop. Jadi kalau semisal ada workshop, kita ikutkan dan kita bayari dari uang kas RG gitu sih. Jadi kita tetap melatih skill teman-teman RG ini, kita ikutkan ke workshop, kemudian kalau ada event, tapi ikut orang itu nggak apa-apa, yang penting diambil ilmunya aja sih. Jadi nggak terlalu terikat, kita harus projekan terus dengan nama RG itu nggak. Tapi kalau semisal kalian ada projekan sendiri dengan orang atau agensi lain, itu nggak apa-apa, yang penting diambil ilmunya aja sih. Oke, jadi tidak membatasi untuk pengembangan diri ya. Mau ikut yang lain, nggak apa-apa, jamannya kerjaan tetap kelar, dan tetap memfasilitasi juga lewat berbagai macam workshop itu tadi ya. Betul, betul. Keren loh ini, karena memang di bidang bisnis seperti ini, upgrade skill itu butuh ya, harus selalu naik-naik terus ya. Karena didami sih memang sih, kalau sekarang sih. Nah, kemudian kalau ini kan udah 4 tahun nih, merasakan senang, sedihnya, segala macam, dan terutama dari segi income sendiri. Ongsetnya gimana nih, sampai setelah 4 tahun menjalani? Masih fluktuatif atau sekarang sudah mulai stabil atau gimana? Kalau dari segi pedanaan atau uang gitu ya, kita memang fluktuatif, karena memang kondisinya di sini kan kita memang basicnya masih mahasiswa semua ya, dengan bervariasi umur atau kesibukannya masing-masing, dan memang kita di sini memang RG itu memang enggak strik, kita nyari klien terus itu enggak. Tapi kita lebih banyaknya menunggu dari relasi, kemudian menunggu panggilan job, dan kita enggak harus strik di target bulan ini, harus dapat berapa itu enggak. Jadi memang karena kondisinya seperti itu, jadi kita memang secara pedanaan memang fluktuatif sih. Jadi masih banyak naik turunnya di situ, kondisional sih. Jadi masih di bawah santai juga ya, enggak terlalu yang ngoyo gitu kan, masih pada belajar juga ya, masih kuliah. Dan kemudian ada pengalaman senang-sedihnya enggak sih? Kan kita kalau misalnya kadang lihat di TikTok atau di mana gitu kan, ada parodi-parodi yang kenal agensi gitu. Gimana nih ngerasain kalian berguna? Mungkin yang sering kelapangan. Sebenarnya kalau dari saya kan, saya orang lapangan nih. Kalau dari dia di belakang komputer. Anehnya dulu mungkin tiap minggu atau sebulan, berapa kali saya turun syuting gitu, bawa drone, bawa kamera. Sekarang ya mulai corona, susahnya ganti live streaming. Oh iya live streaming. Terima juga live streaming. Iya, karena kondisi juga kan, itu kan menyesuaikan kita banding setir ke live streaming waktu itu. Jadi, kayak kurang main lah kreatifitasnya di live streaming. Enggak bisa gerak-gerak gitu. Dan itu kan harus belajar banyak live streaming, karena itu wala-wala. Dan itu memang kita sempat ada kejadian kurang menyenangkan sih waktu itu sih, waktu live streaming. Jadi ada salah satu klien gitu kan live streaming, semuanya berjalan lancar, kemudian tapi di tengah-tengah itu memang kondisi cuaca tidak memungkinkan. Tiba-tiba itu hujan deras gitu kan. Tiba-tiba hujan deras. Nah, sedangkan kamera dan peralatannya itu kayak terpampang di tengah lapangan gitu kan. Kurang ada tenda gitu kan. Terus kita spontan itu langsung, karena harus langsung deras, cabut semua. Cabut semua, beres-beres semua. Dan di akhir acara, setelah kita cek, ternyata file-nya nggak kerekam. Ya, akhirnya kita profesional aja sih sama pihak klien. Kita komunikasikan, negosiasikan, karena ini kan first major gitu ya. Ada kejadian nggak terduga, seperti cuaca begini. Dan ya alhamdulillah, ada negosiasi yang terjadi, mereka mintanya ini, dan kita sanggupin. Alhamdulillah aman-aman aja sih. Yang penting komunikasi aja sih, karena itu kan sama-sama nggak diinginkan ya kejadian sepertinya. Nggak diinginkan, cuman selama ada komunikasi nggak apa-apa sih. Jadi, tapi setelah itu ya kita jadi belajar lah ya. Ada belajarnya seperti itu sih. Nah, itu memang jadi tempat belajar-belajar yang sangat berharga. Betul, betul. Karena kalau hujan kayak gitu, timnya ke hujanan nggak apa-apa ya. Alatnya aman ya. Betul. Malah alatnya nih soalnya. Kalau yang timnya ke hujanan, nanti nggak kerokan aja, udah semuanya. Betul, betul. Oke, dan kemudian terakhir dong, ini dari kalian kira-kira ke depannya. Arji ini mau dibikin jadi apa, mau jadi seperti apa, dan rencananya gimana? Oke, mungkin dari aku dulu, mungkin ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, baik lagi, pertama kita masih mahasiswa, tapi memang setelah, mungkin setelah kita lulus ini, beberapa yang kita sudah lulus ini, mungkin kita akan bawa lebih ke tahap yang serius lagi gitu. Kalau kita udah lulus, kita bisa all out gitu lah, all time buat Arji ini dikembangkan. Jadi ya, itu sih kalau diri aku, ke depannya kalau sudah lulus, kita bikin serius dulu Arji ini, kita banyak lakukan, testing dikit ya, improvisasi, Arji ini mau gimana, kita setelah kuliah sih, baru kita bisa fokus di situ. Oke, kalau dari Max? Kalau dari aku, sebenarnya beda Visi sama Gading, agak melenceng juga sebenarnya dari agensi kita. Dari dulu, main kamera karena ingin itu, main apa, film sebenarnya. Kalau pengennya gitu. Jadi siniasi. Amin semoga ya. Nanti jadi production house juga. Pokoknya kita udah yang baik-baik buat Arji, semoga sukses selalu, nanti di jalan rezekinya. Terima kasih buat Max, dan juga Gading yang sudah kasih waktunya buat kita, dan buat e-people yang punya usaha lainnya, yang menginspirasi dan juga unik, boleh langsung aja DM kita di Instagram, buat usaha yang terpilih, nanti akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk tonton selalu ini usaha aku, di Youtube channel Semarang Pemkot setiap hari Kamis. Dan saya Haninul Malita, bersama Gading, Max, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.